Halo, sahabat studio unboxing dimanapun kalian berada Di video kali ini aku ingin membahas kenapa ya memakai temulawak device Sudah berbulan-bulan tapi gak ada efeknya Malah bikin wajah kusam dan malah susah putih wajah gak cerah-cerah juga Apa sih penyebabnya? Oke, bagi kalian yang penasaran silahkan tonton video ini sampai habis ya Dan jangan lupa di like dan di subscribe Agar aku lebih semangat buat video-video terbaru buat kalian semua Oke, langsung aja ya kita ke topik awal Ada beberapa hal yang membuat kita memakai temulawak device Tidak ada perubahan di wajah ya Dan beberapa hal ini sangat sering kita lakukan Tanpa kita sadari efek dari aktivitas tersebut ya Oke, langsung aja kita bahas yang pertama adalah Tidak konsisten Untuk pemakaian skincare ini kita wajib butuh kesabaran ya Wajib konsisten dengan satu produk skincare saja ya Jika kalian baru memakai skincare selama satu minggu, dua minggu, tiga minggu Tapi tidak ada perubahan Dan kalian langsung mengganti skincare ke merek lain Kalian itu dinamakan tidak konsisten ya Karena tahapan dari pemakaian skincare ini akan muncul efeknya selama tiga bulan ya Jadi bagi kalian yang suka bergonta-ganti skincare Akibat kalian ingin cepat bereaksi di wajah kalian Kalian akan mendapatkan hasil yang buruk ya di wajah kalian Oke, next ke penyebab yang kedua ya Yaitu sering mencuci muka Buat kalian yang sering mempunyai kebiasaan mencuci wajah hingga tiga sampai empat kali Dalam satu hari sebaiknya aktivitas ini kalian kurangi ya Karena sebaik-baiknya kita dalam mencuci wajah itu adalah dua kali dalam sehari ya Agar reproduksi minyak di wajah kita ini berjalan dengan baik ya Dan maksimal di wajah kita Sehingga menerima skincare yang di wajah kita ini dan cepat bereaksinya Oke, next ke penyebab yang ketiga Tidak memakai sunscreen Buat kalian yang sering beraktifitas di luar rumah Kalian itu diwajibkan memakai sunscreen ya Karena efek buruk sinar matahari ini bisa mengakibatkan kerusakan pada sel kulit wajah kita ya Jika sel kulit pada wajah kita sudah rusak Maka skincare apapun yang kita pakai akan sulit untuk mengoptimalkannya di wajah kita ya Oke, lanjut ke penyebab yang keempat Memakai skincare tidak sesuai urutan dan tahapan-tahapannya ya Masih banyak juga ya diantara kita ini atau diantara kalian yang mau memakai skincare tidak sesuai tahapan Misalnya saat pemakaian skincare kalian tidak mencuci muka dulu Atau kalian berganti krim siang ke krim malam Dan pemakaiannya itu tidak rutin atau tidak sesuai dengan prosedur dari skincare kalian masing-masing Itu bisa membuat kulit kalian susah untuk merubah atau susah untuk merespon skincare di wajah kalian ya Dan untuk penyebab yang terakhir adalah Membeli skincare tidak sesuai dengan kebutuhan kulit kalian ya Misalnya wajah kita ini kan berjerawat Jadi kita harus memilih skincare yang khusus untuk acne Tapi jika kalian malah membeli yang untuk mencerahkan wajah Mungkin skincare tersebut tidak akan berfungsi dengan baik di kulit wajah kalian ya Dikarenakan pada saat itu kulit kalian sedang membutuhkan perawatan dari acne Tapi kalian malah memberikan perawatan untuk mencerahkan Jadi dia tidak satu tujuan ya Oke deh sahabat semua itu dia tadi 5 penyebab pemakaian skincare tidak ada perubahannya di wajah kita ya Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di like, di subscribe Dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari studio unboxing Oke sampai jumpa lagi di video berikutnya Dan bye bye